Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita Menengok sejauh mana perkembangan Perluasan tanaman kakao Atau coklat Biasa kita sebut kakao ya Dan saatnya ini Dipindahkan dari tempat Pembibitan yang pernah kita upload Bulan kemarin Nah ini guys, sudah Pasti kalian penasaran Bagaimana sih wajahnya Atau orangnya Yang menyebar Virus di Kalimantan ini Nah itu Orangnya Jadi dia ini menyebarkan Virus coklat supaya masyarakat Menyebar Berkembang untuk Mengembangkan coklat Bukan berarti virus Maksudnya itu adalah virus itu Menular Dan penanaman kakao ini Menular seperti virus Seandainya bisa menyebar Dengan percepatan Itu yang kita harapkan Dan begini tekniknya Kalau mau dipindahkan Langsung Gembur Dan Dia agak tinggi Daripada Tanah yang ada Jadi saat musim hujan pun tiba Dia tidak mudah terendam Karena kalau dia lebih rendah Daripada tanah Maka airnya akan lari ke sana Begitu pak ya? Iya Kemudian dijadikan gembur sebagian Supaya Airnya itu Tidak Apa namanya Padat tanahnya Kalau gembur Akarnya juga mudah Berkembang Nah ini Begini tekniknya Kalau saya menanam Tidak seperti ini Ini alatnya juga harus memenuhi Bukan pakai cangkul Atau linggis Tapi Linggis Tiga jari Atau ke gerpuh Ini Sudah tahu dari mana Buatannya ini Apakah dari Sulawesi Atau di sini Merakit Karena susah untuk Bisnis seperti ini Ini sudah berapa umurnya ini pak Satu bulan pas Satu bulan pas Nah Itu pernah saya upload ya Tapi Tidak langsung masalah bibitnya Tapi Dengan lokasinya juga Nah Begini teknik memindahkan Dan ini guys Ini Bukan pakai polybag Tetapi Cara tanamnya Dengan saat dipindahkan Dalam keadaan Basah dan lengket tanahnya Dan itu Pakai parang Atau ke alat khusus Sehingga dia tidak terhambur Karena Kalau dia terhambur Maka Mudah Untuk akarnya ini Layu Batangnya Daunnya Nah itu Dan Kalau terjadi hal seperti itu Kita harus memberikan Alat bantu Berupa Pelindung dulu Kalau ini Tidak ada pelindung ini Karena Tanahnya menyatu Seperti yang ada di polybag Dan saya akan Begini juga nanti Kalau membibit lagi Kemarin saya coba pak Pertama membibit itu Cuma lima yang hidup Pakai itu Bekas teh kambing itu Panas mungkin Sekalinya saya pakai Tanah yang dekat sumur Itu dekat rumah Itu yang bagus Tumbuhnya semua Sudah saya pindahin Ada 100 lebih itu Ada 70 di rumah Saya bawa Ada sekitar Eh 40 di situ Di dekat rumah Iya Ini Kapan kita pindahkan Saat tanahnya itu Kira-kira Tidak basah terlalu Dan tidak kering terlalu Eh terbalik ya Terlalu kering Dan terlalu basah Jadi tanahnya Jadi Eh Lembek Kalau terlalu kering Susah Keras di sini tanahnya Terlalu basah Hancur tanahnya Jam 3 tadi Itu mulai Oke Jam 3 tadi ya Jadi ini Sudah ada Pohon lindungnya Jadi ada dua ini Bertanam kakao Dan berkebun pisang Nah ini ada dua Tumpang sari Nah bagaimana penampakan Bibit yang kemarin Ini sudah dilepas Atapnya Nah seperti ini Nah Palingan 5 atau 6 jari Perantaraannya Dan ini murni Tidak ada campuran lain Selain daripada Tanah saja Tidak ada Kompos Atau apa Dan lumayan sih Pertumbuhannya Ini ada dua petak Ini ada juga Yang tidak tumbuh Ya Tapi lebih banyak Yang tumbuh Ini adalah Bibit kakao Dimana lokasinya ini Ada di Pemukan Utara Kabupaten Kota Baru Dimana di Kota Baru Dimana di Pemukan Utara Di Desa Binturung Desa Binturung ini Luas Ya Ada Wilayah perusahaan Termasuk wilayah desa Dan Perbatasan sawit itu Sini ya Tepatnya di Perbatasan antara RT 5 RT 10 Ini masuk RT 15 Masuk RT 10 Juga Tinggal diatur Saja Di kondisikan Karena disini Tidak ada rumah Rumah yang Sifatnya Menetap Dengan KTP Tapi adalah Warga Binturung Semua Nah Yang disebelah Ini Oh ini Semurnya Untuk nyiram Lumayan Kembangan yang Udah lama ini Tuh Sejak musim kemarau Kemarin Ya Ini hampir setahun Nah Ini Sampingannya adalah Ubi Rambat Dan ini Pertemuhannya Yang sudah sampai Empat bulan Tiga bulan Empat bulan Lumayan Luar biasa Ya Rata-rata Bukini Sudah Dan ini Bertangkai Dua Ini Iya Lanjutnya Ibarat Dua Pukul Cepat Dia Bercabang Ini Cabai Oke Oke terima kasih Mungkin demikian dulu Untuk seputar informasi Mengenai penyebaran Dan Perkembangan Penanaman Kakau Di wilayah Kota Baru Kalimantan Selatan Khususnya Di Desa Binturung Jadi perbatasan Sawit Dengan Petani ini Yang Rau adalah Persawahan Yang bukitnya Kita hajar dengan Kakau Dan pisang Jadi ini Kebun pisang Dilihat Tapi sebenarnya Ini sejatinya Adalah Kebun kakau Karena dipenuhi Sudah di Kakau Penda sekali Wah Pendek Juga Nah Ini Baru Nanti Akan Begitu Juga Hanya Di sini Itu Pak Masjid Kelompok Yang tidak Terlalu seraka Dengan materi Coba Minta Di Kelompok Lain Kalau Mau Ambil Lahan Pasti Berapa Bang Ya Ya Enggak Karena kita Itu Murninya Mau Agar Lokasi Ini Hidup Lokasi Ini Bisa Lebih Dari Satu Artinya Berkelompok Kulit Besar Besar Juga Iya Makanya Tapi Kalau Tuhan Sudah Takdirkan Itu Apapun Jalannya Sampai Di Sini Itu Itu Jadi Awalnya Kita Mendorong Dulu Anggota Baru Kita Datang Lagi Dari Belakang Menyemang Ati Lagi Kira Kira Pak Imur Nikmat Apalagi Itu Lain Iyan Pak Imur Yang Yang Di Sini Tidak Tau Ini Kayaknya Dia Perlebar Ini Atau Punya Pak Anu Pak Dadang Pak Dadang Kayaknya Bapak Sampai Dimana Ini 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 Iya Kalau Pak Imur Kan Sudah Pak Situ Lurus Tidak Mungkin Dia Menyebar Kesini Iya Udah Mulai Alhamdulillah Lima Lagi 60 Saya Nggak Selebar Begini Caraku Anu Karena Saya Perhatikan Kemari Agak Lembes Saja Yang Puntin Dibawa Dulu Nanti Baru Dianu Lagi Pak Linggis Itu Itu Oke Demikian Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Begini Tekniknya Nah Diambil Dulu Pinggirnya Nah Baru Disungkil Nah Jadi Seperti Dipulih Back Nah Nggak Langsung Dianu Dikikis Lagi Dulu Supaya Mudah Terbulah Ternyata Bukan Pake Parang Tapi Ini Adalah Eh Apalagi Namanya Apalagi Namanya Ini Pak Sangko Sangko Kalau Sangko Jadi Ini Bisa Dipake Mengumburkan Bisa Nah Nah Begini Jadi Tidak Boleh Goyang Tanah Dari Akarnya Kalau Anu Dikasih Lengke Cepat Makanya Bagus Kalau Ada Tanah Yang Bisa Seperti Tanah Liat Kalau Yang Berhambur Kayak Kompos Itu Mudah Mati Panas Lagi Kalau Dipindahkan Oke Guys Demikian Alhamdulillah